Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Bekerja sama dengan Dina Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dina Sosial Provinsi Kaltim melaksanakan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling atau UPSK guna membantu penyandang disabilitas di Kota Bontang. Dari kegiatan UPSK yang merupakan salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, perujukan bagi penyandang cacat atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya ini. Dikatakan Doni Julfian Syah selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dina Sosial Pemprov Kaltim. Diharapkan dapat ditemukan solusi yang terbaik dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi. Ditambahkan Doni, kegiatan ini dikelar karena Dina Sosial melihat para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar sosialnya. Untuk menjangkau pelayanan sosial khususnya, pelayanan sosial itu terutama masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan dasarnya itu seperti apa? Kesehatan, sandang, kemudian psikososialnya. Itu yang lebih kita utamakan. Karena kita data dari kemarin rata-rata memang para kita anggap klien ini ya, masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Memang ada pelayanan sudah dijalankan oleh pemerintah seperti puskesmas. Tapi kita lebih menjangkau ke dalamnya lagi, tapi lebih ke pemenuhan kebutuhan dasar sosialnya. Dalam unit pelayanan sosial keliling yang dilaksanakan di kota Bontang ini sendiri, Dina Sosial menyalasar 100 penyandang disabilitas. Demikian Faisal, PKTV, Muarteka.